Terus Allah kasih ujian, melahirkan, rupanya anak kami yang itu divonis dokter, sakit jantung bocor, radang paru-paru. Habis segala semuanya dijual, dijual, dijual. Cari jalan pintasnya, ambil uang bank lagi, gitu, untuk menutupi utang-utang rumah sakit. Jualan air, keliling-keliling, dari jam 8 pagi sampai jam 11. Dapat satu galon. Cuma dapat laku satu galon. Jadi sempat pernah dititik, jarang makan. Makan ya nasi sama garam, itu sampai 4 tahun. Saya kan pencinta pedas, iseng-iseng, cabai masukin ke dalam bakso. Yaudah, terus bagi-bagi tetangga-tetangga rasain, ya kayak enak, bisa lah dijual. Begitu buka, itu saya langsung viral, langsung booming. Dan sekarang sudah berapa outletnya? Di Tanjung Murawa, di Medan Denai, Marelan, Pasar Buang. Ini baru buka di Lubuk Pakang. Zaman sekarang kalau nggak utang ya nggak punya, gitu. Mending nggak usah punya daripada berutang.